Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Halo teman-teman, sahabat subscriber semua Tentunya kembali lagi di channel pengarang padam Nah oke, untuk pembahasan kali ini Kita akan editing sebuah foto transisi Menggunakan lagu Cintaku bukan di atas kertas ya Dengan versi koplo ya Tentunya jadi seperti di video pertama tadi Nah oke, baik disini admin menggunakan Satu aplikasi yang namanya aplikasi capcut Teman-teman bisa dapatkan untuk aplikasinya Di platform store ya, jadi untuk yang masih Di pemula disini juga Karena aplikasinya juga gratis ya Baik kita langsung saja masuk ke aplikasinya Oke, untuk tampilan dari aplikasinya adalah seperti ini Dan langkah yang pertama adalah kita pilih saja bagian new project Dan disini kita pilih untuk fotonya ya Jadi kita klik saja bagian foto Nah untuk fotonya teman-teman bisa menggunakan Agak sedikit banyak ya Karena disini beatnya itu lumayan ya Jadi karena disini menggunakan versi koplo ya Nah oke, jadi cara memilih fotonya adalah kita tekan saja bagian lingkarannya Nah seperti ini ya Oke, seperti ini teman-teman bisa tambahkan Sebanyak-banyaknya ya Jika teman-teman ingin editing Menggunakan banyak foto seperti ini ya Jadi teman-teman bisa ditambahkan 30 foto saja Nah oke, seperti ini Nah oke, setelah seperti ini Disini teman-teman bisa klik saja bagian ADD untuk foto ya Nah jika fotonya masih kurang Disini teman-teman bisa perhatikan Tanda plus yang berada di pojok sebelah kanan Nah fungsi dari tanda plus ini adalah Kita bisa menambahkan foto ulang kembali ya Ataupun foto yang lain juga teman-teman bisa tambahkan Nah seperti ini Nah kemudian untuk membuat jaduk-jaduknya Disini kita masukkan terlebih dahulu adalah musiknya Kita klik musiknya dan teman-teman bisa dapatkan musiknya di Di Youtube ataupun di TikTok ya teman-teman Jadi seperti ini kita masukkan Nah untuk aplikasi ini juga bisa mengambil sebuah sound Ataupun sebuah musik Di dalam sebuah video ya teman-teman Jadi cukup mudah juga untuk menggunakan aplikasi ini Nah baik langkah selanjutnya Untuk menentukan jaduk-jaduknya Kita tentukan melalui beat dari musiknya Caranya kita tekan saja bagian musiknya Kemudian disini kita pilih untuk maskat ya teman-teman Nah oke Jadi disini teman-teman bisa ada di beatnya di bagian bawah Dan putar musiknya di bagian atas Nah secaranya adalah seperti Jawabnya Diriku hanya insan biasa Miliki neluri yang sama Tak ingin berbalik Tak ingin berganti Jiwaku sering saja bergantar Oke jadi disini menggunakan beatnya itu cukup banyak sekali ya teman-teman Jadi seperti ini Jadi sesuai dengan ketukan musiknya ya teman-teman Jadi yang kita gunakan adalah seperti ini Dan cukup banyak sekali Nah disini sebagai acuan ataupun patokan masing-masing potongan per foto ya Nah oke ketika sudah pas disini kita klik saja bagian centang Kemudian disini teman-teman bisa cari posisi untuk titik kuning yang pertama Nah oke jadi kita bisa potong-potong untuk fotonya Caranya kita tekan saja bagian fotonya Kemudian disini teman-teman bisa pilih saja bagian split Dan untuk sisa dari fotonya bisa kita hapus Baik lanjut ke bagian foto yang kedua Dan menggunakan titik kuning yang kedua Caranya kita tekan saja bagian fotonya Dan disini teman-teman bisa klik saja bagian split Kemudian sisa dari fotonya bisa kita klik dan kita hapus ya Nah lanjut ke titik kuning yang ketiga Caranya kita tekan sebagian fotonya Nah seperti tadi Kemudian kita pilih bagian split Nah seperti ini Kemudian sisa dari fotonya bisa kita hapus ya teman-teman Nah teman-teman bisa dikotong-kotong sampai di akhir video ya Jadi disini tidak admin tutorialkan sampai akhir ya Karena disini untuk titik kuningnya itu banyak sekali Silahkan teman-teman bisa di editing Nah oke jadi untuk mempersingkat tutorial ini Admin sudah menyediakan sebuah video yang sudah jadi Nah jadi seperti ini ya Seperti di video pertama tadi Oke Nah oke jadi seperti ini untuk hasil dari editannya Dengan memotong-motong sebuah titiknya Dan sudah admin gunakan untuk efeknya Nah oke jadi yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah bagian efeknya Dan untuk efeknya disini admin Menggunakan efek led ya Efek led yaitu bingkai warna-warni Ini teman-teman bisa dapatkan di bagian frame Ya jadi dengan nama efeknya adalah efek split ya Teman-teman bisa dapatkan di bagian frame Dengan nama efeknya adalah efek led ya Jadi bukan efek split Efek led ya Oke baik untuk selanjutnya Disini menggunakan sekali story Untuk efeknya disini di bagian sadu Ya teman-teman jadi yang berlogo merah ini Untuk yang pertama Kemudian disini menggunakan pizza ya Bagian efek blink ya Dengan efek blink disini Yaitu yang bintang-bintang ini ya teman-teman Nah jadi bintang-bintang ini Teman-teman bisa di fullkan saja sampai di akhir dari musiknya ya Jadi seperti ini teman-teman Nah itulah efek yang admin gunakan Kemudian yang kedua adalah bagian untuk animasinya Animasi untuk yang kita gunakan disini teman-teman bisa diikuti saja Untuk animasinya disini menggunakan animasi di bagian kombo ya Teman-teman di bagian kombo tetap di bagian kombo Dan untuk animasi foto yang pertama disini menggunakan animasi yoyo 2 Kemudian untuk foto yang kedua menggunakan pendulum 1 dan pendulum 2 ya Kemudian setelah itu teman-teman bisa gunakan di story right dan jump 1 sampai di akhir ya Secara bergantian ya teman-teman Jadi teman-teman bisa disesuaikan saja Sesuai dengan ketukannya Nah oke Kemudian setelah selesai teman-teman editing disini teman-teman bisa hapus untuk watermarknya Nah oke Jadi disini untuk foto menjadi 4 seperti ini Ataupun menjadi 6 seperti ini Ini teman-teman bisa dapatkan untuk nama efeknya adalah 9 screen Ini berada di bagian split ya teman-teman Jadi di bagian split Nah oke Jadi efeknya itu yang ini ya Jadi kita bisa mengubah sebuah foto menjadi 6 Nah jadi seperti ini Kemudian disini untuk hasil akhirnya Jangan lupa buat watermark di bagian belakang Teman-teman bisa dihapus Oke jadi disini ada watermark ya Jadi watermark ini bisa kita klik dan kita hapus ya teman-teman Nah oke Kemudian langkah yang terakhir adalah kita simpan saja untuk hasil editannya Kita klik kemudian disini kita pilih bagian export Nah baik jadi buat teman-teman yang masih pemula untuk di aplikasi capcut ya Silahkan ketika editing Itu pastikan datanya aktif ya Agar animasi ya teman-teman Yang akan kita gunakan itu terbuka semuanya ya Nah baik jadi untuk lagunya itu sendiri Teman-teman bisa dapatkan di video tiktok ataupun di youtube ya Jadi untuk aplikasi ini juga bisa mengambil sebuah musik di dalam sebuah video tentunya seperti itu Nah ketika kita sudah selesai disini teman-teman juga bisa share saja ke tiktok ya Jadi disini juga akan ada muncul menu Menuju ke aplikasi tiktok Jika teman-teman memiliki akun di tiktok ya Ataupun ketika sudah tersimpan di galeri Teman-teman juga bisa share saja ke facebook, whatsapp, ataupun instagram Nah oke baik sudah selesai disini Ataupun kita klik saja bagian down Kemudian disini kita cek untuk hasil videonya Di bagian video Kemudian untuk hasil editan kita adalah di posisi yang pertama Nah seperti ini ya Jawabnya Diriku hanya insan biasa Miliki meluri yang sama Tak ingin kepaliku Tak ingin terganti Jiwaku sering saja berjalan Hanya ku mengumuran semua Oke cukup mudah buat editing sebuah foto transisi Ataupun foto jedak-jeduk yang menggunakan lagu Cintaku bukan di atas kertas dengan versi koplo ya Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini Oke selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!